Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Libra Untuk kesempatan video kali ini Saya membuat general reading Energi di bulan Juni Juli 2021 Untuk kamu ya Libra Dan sebelum saya mulai bacaan saya Bacaan saya ini bisa resonate atau tidak resonate Itu tergantung energi kamu masing-masing Karena ini adalah general umum Energi semua orang Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok Dengan kamu berarti ini bukan energi kamu Anggap aja ini sebagai hiburan Karena ini hanya sepatas prediksi Langsung saya mulai Energi Zodiac Libra Di bulan Juni Juli 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Libra Mungkin dari beberapa kamu Libra Kamu sedang mengalami situasi yang mungkin berat ya Yang membuat kamu ini merasa lelah Kamu sudah merasa capek Atas apa yang dihadapkan kepada kamu Kamu selalu saja terbayang akan situasi atau kondisi yang dihadapkan kepada kamu Sehingga di saat kamu tidur pun Kamu ini tidak nyenyak Kamu merasa tidak nyaman atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu Kamu sudah merasa lelah, capek, pikiran, hati Kamu pun tidak tenang atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu Ataupun hal-hal yang kamu jalani Banyaknya hal-hal yang kamu hadapi Kamu jalani yang dihadapkan kepada kamu Sehingga membuat dari beberapa Libra Kamu pun Di saat malam mau tidur Kamu pun tidur kamu tidak nyenyak Kamu selalu terpikir dengan hal-hal yang dihadapkan kepada kamu Entah itu apa Ini saya merasakan bahwa Dari beberapa Libra Kamu sedang menghadapi situasi yang mungkin sulit Berat Atas apa yang kamu jalani Dan tetapi saya juga merasakan dari beberapa Libra Mungkin adanya situasi Yang mengharuskan kamu untuk memilih Pilihan inilah yang sehingga membuat Kamu merasa tidak nyaman Nyenyak Karena kamu dari beberapa Libra Kamu dihadapkan dalam dua pilihan Dan pilihan itu Yang saya rasakan Dua pilihan itu adalah suatu pilihan yang sama-sama penting Sama-sama berkaitan Dan sangat berpengaruh di dalam Kehidupan kamu Makanya Di saat kamu dihadapkan di dalam situasi Yang mengharuskan kamu untuk memilih salah satu Sehingga membuat kamu ini bingung Bingung, ragu Dalam menentukan pilihan Ya Entah itu apa Tetapi yang saya rasakan disini Kamu sangat Kebingungan Ragu Dalam menentukan suatu pilihan yang dihadapkan kepada kamu Yang sehingga mungkin ini alasan yang membuat kamu tidak nyaman Kamu selalu kepikiran Di setiap malam Di saat kamu tidur Kamu selalu kepikiran Karena kamu belum bisa menentukan apa yang harus kamu pilih Di dalam pilihan itu Tetapi yang sangat disarankan untuk kamu Tenangkanlah hati dan pikiran kamu Dan Cobalah ikuti Ikuti intuisi kata hati kamu Maka Kamu akan menemukan jalan keluar Ataupun Kamu akan menemukan titik terang Atas apa yang dihadapkan kepada kamu Ataupun atas pilihan-pilihan yang Dihadapkan kepada kamu Dan terlebih Jika perlu kamu memang harus mendengarkan saran Ataupun nasihat Yang diberikan kepada kamu Karena saran Nasihat yang diberikan kepada kamu Itu sangat penting Agar kamu mempunyai pertimbangan Agar kamu mempunyai pertimbangan Atas apapun hal yang dihadapkan kepada kamu Terlebih Atas pilihan-pilihan yang harus kamu hadapi Ya Karena ini saya merasakan memang Terasa berat Atas apa yang dihadapkan kepada kamu Dan dari beberapa Libra juga Saya juga merasakan Bahwa adanya suatu pertemuan Adanya suatu pertemuan Ini Seseorang dari masa lalu kamu Bisa jadi dia adalah Sahabat kecil kamu Teman kecil kamu Ataupun justru dia adalah Mantan kekasih kamu Mantan kekasih kamu yang mungkin sudah lama Tidak berkomunikasi dengan kamu Yang sudah lama kamu ini Putus Koneksi Putus hubungan dengan dia Tetapi Ini saya merasakan Dalam waktu dekat ini Kamu akan bertemu dengan dia Pertemunya kamu dengan dia ini Entah bisa Tanpa Sengaja Kamu bertemu dengan dia Di tempat umum Di media sosial Sehingga Entah kamu Ataupun dia Ini yang Menghubungi duluan Nah Dan Ataupun bisa jadi Justru dialah Yang akan datang Menemui kamu Ataupun dia ini Justru menghubungi kamu Karena ini saya merasakan Bahwa besar energinya Bahwa Adanya seseorang Yang akan datang kepada kamu Ataupun berjumpa dengan kamu Tanpa sengaja Ataupun memang Dia yang akan datang Menemui kamu Orang dari masa lalu Ya Dan disini saya juga merasakan Bahwa Dari beberapa libra Ini tidak semua ya Tidak semua libra Saya merasakan Sebenarnya kamu dengan Seseorang dari masa lalu Kamu ini Kamu masih sama-sama Terkoneksi Sebenarnya kamu pun Masih menyimpan Meskipun rasa itu kecil Tapi kamu masih menyimpan Rasa sayang Dan terkadang Kamu pun masih Suka rindu Suka kangen Dengan si dia Seseorang dari masa lalu Kamu Dan sebenarnya pula Orang dari masa lalu ini Dia ini masih mempunyai Rasa sayang juga Terhadap kamu Dan dari beberapa libra Justru kamu dengan Orang masa lalu ini Kamu ini akan menjalin Suatu hubungan kembali Karena mungkin Di antara kamu dengan dia Memang ingin Sama-sama kembali Ingin memperbaiki Hubungan yang Di masa lalu itu Berantakan Ya Hancur Dan untuk saat ini Mungkin Kamu dengan dia Ingin berusaha Sama-sama untuk Memperbaiki hubungan itu Kembali Ini yang saya rasakan Temperance Adanya suatu pencerahan Suatu bantuan Saran Nasihat Yang akan datang Kepada kamu Itu sangat penting Di dalam Masa depan kamu Pilihan kamu Hal-hal yang dihadapkan Kepada kamu Ya The star Adalah suatu kartu Temperance Dan the star Adalah sebuah kartu Yang bermakna Positif Sangat positif Ya Yang saya rasakan Karena ini adalah Suatu kartu Yang bisa dibilang Adalah suatu Kebahagiaan Suka cita Kemenangan Keberhasilan Atas Hal-hal yang Sudah kamu lalui Atas hal-hal yang Sudah kamu jalani Ya Meskipun Kamu merasakan Situasi yang berat Situasi yang sulit Atas hal-hal yang Dihadapkan kepada kamu Tapi Pada akhirnya Kamu akan Mendapatkan jalan keluar Kamu akan Menerima bantuan Ya Atas penyelesaian Semua hal-hal yang Dihadapkan kepada kamu Dan pada akhirnya Kebahagiaan Suka cita Ya Itu akan kamu dapatkan Maka sangat penting Untuk kamu Mendengarkan sarana Sehat Dari orang-orang Yang memang peduli Dengan kamu Dan memang peduli Untuk masa depan kamu Karena gunanya saran Dan nasihat yang diberikan Itu untuk Kita mempunyai Pertimbangan Atas hal-hal Yang akan kita jalani Yang akan kita lalui Nah Itu yang saya rasakan Ya Dan dari beberapa Juga Ini saya merasakan Memang ada seseorang Yang jauh disana Dia ini lagi Suka merindukanmu Dia selalu Teringat dengan kamu Dia selalu Teringat akan Hal-hal Saat indah Bersama kamu Dan Saya merasakan juga Dari beberapa libra Bahwa kamu juga Terkadang Ini suka Membayangkan Membayangkan Masa lalu kamu Yang indah Di saat Kamu bersama Si dia Nah inilah Yang saya rasakan Bahwa Kamu dengan dia Meskipun sedikit Rasa sama-sama Terkoneksi Itu masih ada Karena Dia antara Kamu dengan dia Ini Masih sama-sama Mempunyai rasa Meskipun rasa itu Kecil Tetapi Kalian ini Sama-sama Masih terkoneksi Satu sama lain Dan masih Mempunyai harapan Untuk membangun Hubungan yang Lebih baik Dari sebelumnya The Dead The Dead adalah Sebuah kartu Sebuah kartu Yang berpakna Pembaruan diri Pembaruan kehidupan Pembaruan diri Bangkit dari kegagalan Bangkit dari kehancuran Nah inilah adalah Kartu The Dead Jadi Setiap apapun Hal-hal yang dihadapan Kepada kamu Meskipun itu berat Meskipun itu sulit Yang kamu hadapi Tetapi Janganlah kamu sampai Patah semangat Jangan sampai kamu menyerah Atas hal-hal yang dihadapkan Kepada kamu Tetaplah kamu bersemangat Teruslah kamu berjuang Untuk mencapai kehidupan Yang lebih baik Karena Jangan pernah kamu ini Meragukan Diri kamu sendiri Yakinlah bahwa Semua itu akan Baik-baik saja Selagi kamu Mau mendengarkan Saran Nasihat Dan kamu mau berpikir Secara bijak Dan terlebih Mengikuti Intuisi kata hati Naluri kata hati Mana yang bisa membuat hati Kamu senang Mana yang bisa membuat hati Kamu nyaman Mana yang bisa membuat hati Kamu bahagia Nah itulah Yang akan Menuntun kamu Kedalam Masa depan Yang lebih baik Yang lebih bahagia Dan sejahtera Untuk kedepannya Karena kartu The Dead Adalah suatu Pembaruan Pembangkitan Menjadi lebih baik Dari sebelumnya The Karyot The Karyot Adalah sebuah kartu Adalah sebuah kartu Yang memang Kamu dihadapkan Dalam situasi Yang Yang harus kamu Untuk memilih Ya The Karyot Sama halnya Dengan kartu Yang Sudah terbuka Dari awal ya Tentang kamu Dihadapkan Dalam situasi Yang haruskan Mengharuskanmu Untuk memilih Dan pilihan Yang dihadapkan Kepada kamu Adalah sama-sama Bertolak belakang Sama-sama penting Dan sama-sama Sangat terpengaruh Di dalam kehidupan kamu Nah Maka disitulah Kamu Kebingungan Dalam menentukan Pilihan Sangat ya Saya sarankan Saya ulangi lagi Bahwa ketenangan hati Ketenangan pikiran Mendengarkan saran Nasihat Ikuti intuisi Kata hati Maka disitulah Kamu akan menemukan Jalan keluar Titik terang Atas hal-hal Yang dihadapkan Kepada kamu Meskipun itu berat Meskipun itu sulit Maka kamu akan Mudah untuk Menemukan jalan Keluarnya Jika kamu Mampu Mendengarkan saran Nasihat Ikuti intuisi Kata hati Selalu Menenangkan hati Dan pikiran Di saat kamu Dihadapkan dalam Situasi apapun Karena Ketenangan hati Ketenangan jiwa Itu mampu Menyelesaikan Semua masalah Ataupun hal-hal Yang dihadapkan Kepada kita Oke Semoga video ini Bisa bermanfaat Ada berguna untuk kamu Dan Buang segi negatif Ambil segi positif Anggap aja ini Sebagai hiburan ya Karena ini hanya Sepatah prediksi Jangan lupa Tersenyum untuk hari ini Semoga kita Semoga selalu bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh